Halo, berjumpa lagi dengan saya Rizal Hermawan Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman Bagaimana cara efektif menambahkan objek, terutama objek pembuan Agar kerja kita saat menambahkan objek lebih cepat dan efisien Bagi teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan terima kasih banyak telah memilih video tutorial ini Dan jangan lupa subscribe serta tekan tombol loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya upload video Mari kita simak videonya Ada beberapa cara untuk menambahkan objek Cara pertama Ini kita hapus dulu Untuk cara agar cepat menggapus, teman-teman bisa pergi ke move mode Lalu kita tinggal seleksi, klik kiri Lalu setelah itu klik trace object Lalu hapus Jangan lupa Sebelum melakukan editing pada Lumion Teman-teman pergi ke file dulu Start Start Lalu klik computer speed Lalu klik computer speed Lakukan reran benchmark dahulu Kita tunggu dulu Setelah itu ok Lalu kita pergi ke build lagi Cara pertama untuk menambahkan objek Terutama objek pembuan Teman-teman Pergi ke tool objek ini Lalu pilih nature ini Lalu plus object Klik pada select object ini Teman-teman silahkan pilih Tembuhannya dulu Di sini saya akan menggunakan ini Flower Lalu kita masukkan Cara pertama ini Fungsinya untuk Memasukkan objek Satu persatu Untuk cara kedua Teman-teman Bisa menggunakan Perintah atau tool Mask placement Teman-teman pergi ke tool objek Lalu nature Lalu Pada cara pertama Kita menggunakan Place object Sedangkan cara kedua Kita menggunakan ini Mask placement Kita klik dulu Lalu setelah itu Teman-teman Tinggal Tentuin aja Dari mana Objek Akan teman-teman Masukkan Hingga akhirnya Misalkan di sini Saya ganti Objeknya dulu Teman-teman bisa klik di sini Lalu teman-teman tarik Lalu teman-teman tarik pada akhir yang ingin teman-teman tambahkan objek Misalnya saya ingin akhir objek di sini kita klik Lalu setelah itu Number of item ini berfungsi untuk menentukan jumlah objek pada bidang tertentu Misalkan seperti ini Misalkan seperti ini Dia akan semakin rapat Semblahnya akan semakin banyak Lalu Direction Ini untuk memutar Satu arah Berfungsi untuk memutar Objek yang kita import Setiap objek Akan memiliki putaran yang berbeda-beda Misalkan Kita naikkan Putarannya berlawanan Untuk randomize spacing along line Ini berfungsi untuk mengatur jarak antar objek Seperti ini Untuk randomize offset from line Ini berfungsi untuk mengatur luasan Bidang yang ingin kita tambahkan objek tersebut Misalkan ini saya naikkan Bidang ini akan semakin lebar Seperti ini Jika teman-teman ingin Menambahkan aneka ragam pohon atau bunga Teman-teman bisa klik Tanda tambah ini Lalu Pilih objek Yang ingin teman-teman Masukkan Ini saya klik Disini saya Menginginkan Objek ini Berkombinasi dengan Bunga Kita bisa klik Lalu kita cari Bunganya Misalkan ini Klik Lalu kita tambahkan lagi Yang ini Kita tambahkan lagi Yang ini Seperti ini Cara ketiga Yaitu Menambahkan objek tumbuhan Di sekitar model 3D kita Untuk Mempercantik Layout plan kita Jika teman-teman Menggunakan cara yang pertama Dengan cara Plus object Pasti akan memakan Banyak waktu Disini Ada dua cara Yang paling sering Saya lakukan Ketika Saya menerima Project Rendering animasi Ini kita habis dulu Cara Yang pertama Teman-teman bisa Menggunakan Perintah Mass placement Lalu pilih Object Pohonnya Setelah itu Ini menu Placement Kita pilih Pohonnya dulu Setelah itu Teman-teman Klik disini Saya menginginkan Ini sampai Sini Seperti ini Yang ini kita Hapus Kita kombinasikan juga Dengan yang Ini misalnya Seperti ini Lalu teman-teman Naikkan angka Pada Randomize Offset From line Yang ini Agar area Pohon kita Semakin luas Seperti ini Jika sudah Lalu Oke Untuk Pohon-pohon Selanjutnya Teman-teman Tinggal Langsung Klik disini Arahkan disini Lalu Oke Klik disini Lalu Disini Oke Lalu Klik Ini Ini akan Sangat Efisien Bagi teman-teman Yang Memiliki Deadline Project Cara ini Bisa teman-teman Gunakan Ketika teman-teman Ingin Memberikan Aneka Ragam Tumbuhan Di sekitar Model teman-teman Jika teman-teman Ingin Setiap pohon Memiliki Warna daun Yang berbeda Teman-teman Bisa pergi Ke Move Model Ini Warna pink Lalu Setelah itu Teman-teman Di select All Seperti ini Cara yang kedua Yaitu Teman-teman Pilih Objek Bahunya Dulu Objek Nature Flash Object Lalu Teman-teman Pilih Pohonnya Setelah itu Teman-teman Klikkan dulu Pohonnya Sekitar 4 Sampai 8 Pohon Klik 1 2 3 4 5 6 7 8 Setelah itu Teman-teman Tambahkan lagi Namun Sekarang Teman-teman Tekan Control Pada Keyboard Dulu Tekan Control Pada Keyboard Lalu Teman-teman Klik Otomatis Setiap Klik Yang menggunakan Perintah Control Sebelum Klik Tekan Klik Menghasilkan 10 Objek Pohon Setiap Klik Seperti ini Cara ini Bisa Teman-teman Gunakan Ketika Teman-teman Hanya ingin Memberikan Satu jenis Pohon Atau Tumbuhan Di sekitar Project Teman-teman Untuk Cara yang Pertama Tadi Teman-teman Bebas Memilih Variasi Pada Objek Pohonnya Sedangkan Cara yang Kedua Ini Teman-teman Hanya Bisa Memasukkan Satu Jenis Pohon Saja Tidak Bisa Bervariasi Seperti Cara yang Pertama Semoga Bermanfaat Terima kasih Telah Menyimak Video ini Dengan Baik Jangan Lupa Subscribe Dan Tonton Video Yang Lainnya Juga Serta Berikan Like Comment Dan Share Ke Teman-teman Yang Lain Agar Channel Ini Dapat Memberikan Manfaat Terima Kasih